Sejumlah besar kantor pemerintah federal Amerika terancam tutup karena kehabisan anggaran. Asalnya, Kongres belum mencapai kesepakatan soal pemotongan APBN untuk sisa tahun fiskal 2011. Padahal anggaran untuk mendanai pemerintah hanya tersedia sampai hari Jumat malam. Beberapa kali Presiden Obama memanggil pimpinan Kongres untuk mencari titik tengah guna menghindari terhentinya kegiatan pemerintah Amerika. Namun setelah melalui beberapa perundingan alot, kesepakatan belum juga tercapai. Masalahnya pihak Republik menghendaki pemotongan anggaran sebesar 61 miliar dolar, sementara Demokrat dan Presiden Obama bertahan pada angka 33 miliar dolar. Hari Kamis, DPR Amerika yang dikuasai kubur Republik meloloskan RUU untuk mendanai pemerintah selama satu minggu lagi, tapi dengan pemotongan anggaran sebesar 12 miliar dolar. Anggaran ini bisa mendanai militer Amerika selama sisa tahun fiskal ini. Menurut Gedung Putih, Presiden Obama akan memveto rancangan undang-undang itu karena ia tidak menginginkan anggaran sementara yang sudah dilakukan beberapa kali hanya untuk menunda penghentian kegiatan pemerintah. Presiden Obama menginginkan agar ada kesepakatan meloloskan anggaran yang berlaku sampai dengan 30 September agar program-program pemerintah bisa berjalan. Bila pemerintah Amerika berhenti beroperasi, dampaknya terhadap perekonomian akan cukup luas. 800 ribu pegawai negeri dirumahkan, bahkan permintaan kredit untuk pengusaha kecil pun harus tertunda karena pemerintah tidak bisa memberikan jaminan saat ditutup. Terakhir kali pemerintah Amerika berhenti beroperasi terjadi selama tiga minggu di awal tahun 1996, yakni pada masa pemerintahan Bill Clinton. Dari Washington, demikian laporan Tim VOA.